Kalian gak tau gimana cara menyimpang video hasil editing ke galeri melalui aplikasi capcub Nah disini saya akan beritahu caranya Ikuti saja terus video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel awal tutorial Oke teman-teman pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mendownload video di aplikasi capcub tanpa watermark Atau gimana cara menyimpang hasil editing video kita ke galeri melalui aplikasi capcub Sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini semakin bersemangat dalam membuat konten-konten terbaru lainnya Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tahapan pertama Yang kalian lakukan adalah download aplikasi capcub di pstore atau appstore kalian masing-masing Jika sudah maka langkah selanjutnya kalian cukup membuka aplikasi capcub seperti ini Nah disarankan kalian login seperti biasa Kemudian disini saya akan beritahu Beri contoh Nah kalian klik train Nah ini ada beberapa watermark ya Atau template dari capcub itu sendiri Berhubung saya bikin konten di hari kemerdekaan Maka rata-rata template yang dimunculkan di branda capcub itu Tentang mengenai kemerdekaan Indonesia Nah langsung saja ke tahap selanjutnya Kalian bebas mau memilih langsung dari rekomendasi capcub di menu branda seperti ini Atau saya beri contoh saya ingin edit video ya Cukup klik ini saja ya Kalian cukup klik ini Ingin cari misalnya bedzone apa saja Yang kalian ingin edit menjadikan sebuah video Misal bedzone estetik Nah ini ada beberapa contoh Misal saya mau edit ini Disini kalian cukup klik Ada beberapa ya Sebelum itu Ada beberapa tampilan Ada gunakan template Atau ini ya Kalian bisa menyimpan juga Nah disini kalian cukup klik Gunakan template Nah saya beri contoh Saya ingin pakai foto ya Saya misal Misal ini ya foto saya Hargi kemerdekaan Dan susah keberikutnya Kemudian kalian edit seperti biasa disini Ada beberapa pilihan menu edit Ya Nah bisa tambahkan lagi audio Mengembang audio dan sebagainya Nah disini Jika kalian sudah mengedit Dan merasa cocok dengan hasil editan video kalian Di aplikasi capcub ini Maka langkah selanjutnya Maka langkah selanjutnya Kalian cukup klik Atau pilih menu Tulisan export di atas ini Nah kemudian disini ada beberapa pilihan Kalian ingin menge-export Kemana Yang pertama itu Simpan dan bagian ke titok live Simpan dan bagian ke instagram Dan simpan ke perangkat Nah disini bebas sih Sebenarnya teman-teman Saya beri contoh Gimana sih Cara menghilangkan watermark Di aplikasi capcub ini Langsung saja disini Kita kilit simpan ke perangkat Nah Tunggu proses Nah setelah itu Kita kembali lagi Yang kedua Cara yang kedua Kalian bisa memilih ini ya Simpan dan bagikan ke titok live Nah ini Masih proses Tunggu dulu ya teman-teman Nah disini sudah Tersimpang ya Apakah benar tersimpang atau tidak Kita ke tahap terakhir Yaitu menge-check Apakah memang Hasil editing video Kalian itu sudah berhasil Di save Melalui aplikasi capcub Kita langsung ke langkah terakhir Kalian cukup membuka galeri Kalian masing-masing Kemudian cari Video yang baru saja Kalian simpan Nah ini teman-teman Nah ini cara sederhana bagi Tidak ingin berlengganan Aplikasi capcub ya Atau ingin menyimpang video Secara gratis Mungkin hanya itu Video atau tutorial singkat Yang dapat saya berikan Sampai jumpa Dan bertemu di konten-konten Terbaru lainnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.